Bahasa paling sulit di dunia, Indonesia masuk ke daftar ini. Gini alasannya, selain mempersiapkan biaya, bahasa juga jadi hal penting saat liburan. Apalagi kamu berencana traveling ke luar negeri, kemampuan menggunakan bahasa nasional negara yang kamu tujuh bisa sangat membantu, dikutip dari laman tribunnews.com. Ternyata ada beberapa bahasa yang dikatakan sulit untuk dipelajari. 1. China atau Mandarin Beberapa situs menempatkan bahasa Mandarin sebagai yang paling sulit dipelajari. Sebuah situs, effectivelanguidlearning.com, meletakkan bahasa ini dalam kategori 4. Kategori ini berarti bahasa ini membutuhkan waktu lebih lama untuk dipelajari terutama oleh orang barat. 2. Arab Bahasa kedua yang dianggap sulit untuk dipelajari adalah bahasa Arab. Meski penuturnya banyak, bahasa ini tetap dianggap seram. Bagi orang yang baru mau belajar, waktu yang dibutuhkan untuk bisa fasi berbahasa Arab juga cukup lama. Tidak jauh beda dari bahasa Mandarin. 3. Indonesia Kamu pasti tidak mengangka dengan fakta ini. Dilansir dari list25.com, bahasa Indonesia berada di posisi ke-21 sebagai bahasa yang paling sulit dipelajari. Sumber lain menyebutkan bahwa belajar bahasa Indonesia akan butuh waktu lama terutama bagi orang barat. Alasannya sangat sederhana yakni karena perbedaan struktur kalimat dan budaya. Misalnya saja orang yang datang dari negara berbahasa Inggris, mereka terbiasa dengan penanda waktu. Sedangkan di bahasa Indonesia aturan serupa tidak berlaku. Terima kasih. Semoga bermanfaat.